Pemirsa Himpunan Mahasiswa Indonesia atau HMI kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung KPK Jakarta. Unjuk rasa ini dilakukan menyusul adanya pernyataan pimpinan KPK Saud Situmorang yang menyudutkan HMI. Selain berorasi, para mahasiswa ini pun menyerahkan sapulidi kepada KPK sebagai simbol pembersihan KPK. Unjuk rasa ini dilakukan puluhan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Indonesia atau HMI di depan gedung Komisi Pemberatasan Korupsi KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa Siang. Masa HMI membawa Spanduk bertuliskan protes terhadap pernyataan Saud Situmorang yang menyebut pejabat alumni HMI banyak yang terlibat kasus korupsi. HMI menilai pernyataan tersebut tidak pantas diucapkan seorang pimpinan KPK. Sejumlah perwakilan masa HMI ini kemudian masuk ke halaman lobi gedung KPK. Mereka membawa bunga sebagai bentuk kecintaan terhadap KPK serta menyerahkan sapulidi kepada perwakilan KPK sebagai bentuk pembersihan lembaga tersebut dari Saud Situmorang. Sampai hari ini daerah-daerah tetap melakukan aksi dan ada sebagian yang melaporkan Saud ke kepolisian daerah masing-masing. Sebelumnya Wakil Ketua KPK Saud Situmorang menyebut mahasiswa tidak bisa mempertahankan idealisme ketika masuk ke sistem. Saud mencontohkan kadar HMI yang aktif dalam latihan kepemimpinan namun ketika masuk dalam kekuasaan terjerat korupsi dan kasus hukum.